Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa warga desa Ngelandung, Geger Kabupaten Madiun digemparkan dengan temuan balita yang mengapung di aliran sungai setempat. Balita itu diduga warga desa Jatisari yang dilaporkan hilang sejak minggu pagi. Tim BPBD Kabupaten Madiun dibantu warga mencoba menyisir namun hingga petak belum juga ditemukan. Tim berelawan BPBD Kabupaten Madiun dibantu warga terus melakukan penyisiran dan pencarian sesosok balita yang dilaporkan mengapung di aliran sungai desa Ngelandung, Geger Kabupaten Madiun pada Sabtu sore. Balita tersebut diduga berinisial AHF, 4 tahun warga desa Jatisari Geger. Kejadian bermula ketika seorang warga melihat sosok balita mengapung dengan posisi kedua tangan muncul di permukaan sungai Ngelandung sekitar jam 2 siang. Mengetahui ada balita yang tenggelam, warga tersebut sempat memfoto dan kemudian meminta bantuan warga lain untuk menolong. Sayangnya ketika ditelusuri, balita yang mengambang tidak ditemukan. Sekitar pukul 4 sore, warga melaporkan temuan itu ke BPBD Kabupaten Madiun. BPPD Kabupaten Madiun memperkirakan balita itu telah tenggelam sejak pukul 1 siang dan terjatuh di sungai Jatisari dengan jarak sejauh 1 km dari titik terlihat. Maka air pada hari ini di desa Jatisari ini, kita mendapat kabar sekitar pukul 15.45. Dimana kabar yang pada saat kita terima, masyarakat Ngelandung itu ada melihat posisi, ada posisi jenazah di sekitaran air kali yang ada di Ngelandung. Pengisiran kita tadi itu dari desa Ngelandung ini di jembatan Ngelandung, itu sampai dengan jembatan di jembatan besar, di masing di Ngelandung itu sekitar hampir 1.000. Untuk malam ini nanti ada teman-teman dibantu masyarakat, kita menjaga di salah satu pintu dam yang ada di desa Sambirjo, agar nanti keinginan kita jangan nanti si anak ini melewati sungai kecil ini. Hingga Sabtu petak, petugas belum juga menemukan barita yang mengapung tersebut. Pencarian dihentikan mengingat kondisi sudah malam dan dilanjutkan. Minggu pagi